Pawon Ikerifatin, hari ini aku akan berbagi resep Jilo Banjir Kua Untuk bahan-bahannya terdiri dari Bawang putih 1 genggam tangan, garam, gula pasir, lada bubuk dan menyedap rasa Ukurannya sesuai selera Ini untuk bahan bumbu halusnya Untuk bumbu halusnya ini saya bagi menjadi 2 bagian Separuh saya pakai buat kuah dan separuh saya pakai buat bumbu adonan jiloknya Setelah bumbu dihaluskan seperti ini, saya tambahkan bawang putih goreng 5 buah Lalu haluskan bersama bumbu halusnya Bumbu halusnya sudah siap Lalu kita siapkan bahan yang lainnya Di sini ada tulang daging sapi, daun bawang, tepung terigu dan tepung tapioca Ukurannya 1 banding 1 Pertama-tama kita rebus tulang daging sapinya Jika kuahnya sudah mengeluarkan busa seperti ini Ambil perlahan-lahan dan buang busanya Jika kuah terbebas dari busa, baru kita masukkan bumbu halusnya Ingat bumbunya dibagi menjadi 2 bagian Biar kuah cilok makin mantap, rebus setengah jam dengan menggunakan api sedang Makin lama makin mantap Menurut saya, belum tentu menurut tetangga Kuah cilok sudah siap Lanjut ke acara membuat adonan ciloknya Pertama-tama campur bahan ciloknya Seperti tepung terigu, tepung tapioca, daun bawang dan bumbu halusnya tadi Lalu kita ulenin adonan dengan air hangat Tuang airnya sedikit demi sedikit Lalu kita ulenin adonan ciloknya pakai tangan yang bersih Ingat pakai tangan yang bersih ya Jangan pakai kaki Setelah adonan cilok seperti ini Kita bentuk-bentuk cilok sesuai selera ya Mau bulat-bulat seperti ini, monggo Mau kotak-kotak lupi-lupi dan lain sebagainya Sesuai seleranya ya Lanjut lagi ke acara perebusan cilok Masak air lalu masukkan bumbu halusnya tadi Jika suka boleh ditambahkan garam, gula pasir dan penyedap rasa Bagi yang tidak suka penyedap rasa boleh untuk tidak memakainya Jangan lupa tambahkan minyak goreng ya Supaya saat merebus cilok, si cilok tidak saling nempel Rebus sampai mendidih Setelah mendidih, masukkan cilok satu persatu Jangan sekaligus ya Kalau sekaligus dimasukkan takut dikira demo Masak cilok dengan api sedang Tunggu sampai cilok nongol ke atas ya Jika cilok sudah nongol ke atas, pertandasi cilok sudah matang Saatnya untuk plating Untuk platingnya sesuai selera ya Lebih enak lagi memakai bawang goreng Sayang banget aku tidak punya bawang goreng Sedihnya Ini aku memakai sambal biasa saja ya Cuma cabai saya rebus terus diulek biasa Resep cilok banjir kuah Siap untuk didangkan Selamat mencoba Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya